Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama ibu Bia Hartna Indriastuti Biasa dipanggil Budia Kali ini ibu akan Menemani kalian Untuk belajar Forma Kognosi Melanjutkan Pembelajaran Forma Kognosi kemarin Kemarin kalian Sudah belajar Beberapa simplicia Di antaranya adalah Radix Cortex Rizoma Bulbus Kaulis Lignum Dan Herba Kali ini kita akan Melanjutkan simplicia yang selanjutnya Yaitu Volium Kita mulai dengan Pertama yang akan kita bahas Yaitu Volium Volium dalam bahasa Indonesia Atau nama lainnya Adalah Daun Nah ini ada beberapa contoh gambar Daun ya Ini Ada daun pepaya Daun sagak Daun sirih Ini Kumis kucing Masih banyak daun Atau volume-volium lagi Yang akan kita bahas Dalam Bab Volume ini Oke Yang pertama akan kita bahas Adalah Pengertian Volume 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 Merupakan Salah satu Bagian tumbuhan Yang tumbuh pada bagian paling atas dari tumbuhan Pada umumnya Berwarna hijau Kenapa berwarna hijau Karena volume Memiliki zat warna hijau Yang disebut Klorofil Itu pengertian volume Mudah dimengerti ya Kemudian kita lanjutkan dengan Fungsi volume Yang pertama Resopsi Sebagai alat pengambilan zat-zat makanan Kemudian kedua Asimilasi Sebagai alat pengolahan zat-zat makanan Tiga Transpirasi Penguapan air Empat Respirasi Pernafasan Itu adalah Fungsi-fungsi Dari volume Atau Daun Selanjutnya Kita mulai memasuki Simplisia Simplisia Ini Kalian sudah Pasti sudah paham tentang simplisia Ini ibu hanya Sekedar mengingatkan saja Dimana simplisia adalah Bahan alami yang digunakan Untuk obat Dan belum mengalami perubahan Proses Apapun Dan Kecuali Dinyatakan lain Umumnya Berupa bahan yang telah Dikeringkan Jadi kata kunci dari simplisia adalah Dikeringkan Simplisia terbagi menjadi Tiga Golongan Kalian pasti sudah tahu ya Di Sebelumnya sudah mempelajari Macam-macam simplisia Yang pertama ada simplisia Nabati Simplisia Hewani Dan simplisia Mineral Nah kita Sedang membahas yang Simplisia Nabati Kita Masuk Lagi Pada saat Kita sudah Mulai Belajar simplisia Ini urut-urutan Yang akan kita Pelajari Yang pertama ada Nama simplisia Kemudian Nama lain Atau nama Indonesianya Nama Tanaman asal Atau nama latinya Keluarga Atau Family Zat Berhasiat Utama Atau Kandungan Atau Isi Atau Biasa kita singkat dengan Z B U Kemudian Penggunaannya Pemerian Pemerian itu Kita bisa Tahu Rasa Bau Bentuk Dan Warnanya Bagian yang digunakan Kemudian Waktu Panennya Kapan Dan Penyimpanannya Pada Wadah yang Seperti Apa Ini urut-urutan Simplisia Kita mempelajari Urut-urutan Simplisia Nanti Seperti ini Kita mulai Masuk Ke Simplisia Volume Pertama Ada Apri Volume Nama lainnya Adalah Daun Saga Nama Tanaman Asalnya Abrus Precatorius Keluarganya Papillionase Zat berhasil Utamanya Glycerin Glycerin Ca Oxalat Penggunaannya Daun Saga Itu Penggunaannya Familiar Di pasaran Salah satunya Adalah Sebagai Obat Sariawan Ada Berbagai Macam Produk Yang Terbuat Dari Daun Saga Kemudian Penggunaan Lainnya Adalah Sebagai Obat Batuk Selanjutnya Pemerian Pemerian Dari Daun Saga Bau Lemah Rasa Agak Manis Dan Khas Bagian Bagian yang Digunakan Anak Daun Pada Ujungnya Waktu Panen Panen Pertama Dapat Dilakukan Setelah Berumur 6 Sampai 9 Bulan Cara Panen Daun Yang Praktis Adalah Dengan Memangkas Tanaman Setinggi 25 Sampai 30 cm Dari Tanah Dengan Cara Ini Diperoleh Kenaikan Produksi Daun Dibanding Dengan Cara Dipetik Tanpa Dipangkas Jadi Waktu Panen Dari Daun Saga Adalah Berumur 6 Sampai 9 Bulan Kemudian Cara Praktis Dalam Cara Memangkas Tanaman Kemudian Penyimpanan Penyimpanan Daun Saga Atau Abrivolium Disimpan Dalam Wadah Tertutup Baik Oke Itu Simplicia Abrivolium Ini Ini adalah Gambar Daun Saga Yang Masih Segar Belum Dikeringkan Kemudian Ini Adalah Gambar Daun Saga Yang Sudah Dikeringkan Atau Sudah Menjadi Simplicia Ingat ya Kata kunci Simplicia Adalah Dikeringkan Atau Sudah Mengalami Pengeringan Jadi Ini Simplicia Daun Saga Sudah Dalam Bentuk Kering Untuk Tambahan Tata Nama Simplicia Bu Hanya Mengingatkan Jadi Dari Simplicia Abrivolium Jika Kalian Disuruh Menentukan Tata Nama Simplicianya Maka Kalian Sudah Langsung Bisa Menentukan Dengan Hanya Melihat Nama Simplicia Dan Nama Tanaman Asal Nama Simplicia Abri Volume Cara Menuliskan Simplicia Ingat Ya Diawali Dengan Huruf Besar Abri A Besar Volume Nama Bagian Tanaman Diawali Dengan Huruf Besar Kemudian Nama Tanaman Asal Atau Nama Latin Ini Ada Genus Abrus Sebagai Genus Dan Precatorius Sebagai Spesies Jadi Kalau Nama Tanaman Asal Atau Nama Latin Itu Kata Pertama Ini Sebagai Genus Diawali Dengan Huruf Besar Kemudian Kata Kata Kedua Adalah Sebagai Spesies Diawali Dengan Huruf Kecil Cara Menentukan Tata Nama Simplicianya Tinggal Melihat Nama Simplicia Kemudian Kita Lihat Juga Nama Tanaman Asalnya Nama Simplicia Abrus Itu Diambil Dari Genus Atau Spesies Di Tanaman Asal Nah Pada Abrus Volume Ternyata Nama Tanaman Asal Diambil Dari Abrus Abrus Diambil Dari Abrus Abrus Itu Sebagai Genus Kemudian Volume Itu Diambil Dari Nama Bagian Tanaman Volume Itu Adalah Nama Bagian Tanaman Jadi Tata Nama Simplicianya Adalah Genus Plus Nama Bagian Tanaman Oke Mudah Ya Nanti Kita Akan Pelajari Tata Nama Simplicia Di Simplicia Volume Selanjutnya Kemudian Catatan Yang Kedua Penyimpanan Abrus Volume Ada Pada Wadah Tertutup Baik Tentunya Kalian Sudah Tahu Berbagai Macam Wadah Pada Saat Kalian Belajar Dasar Dasar Keformasian Istilah Istilah Ini Juga Ada Di Farmakope Edisi Tiga Ada Wadah Tertutup Baik Wadah Tertutup Rapat Wadah Tertutup Kedap Dan Masih Banyak Lainnya Di Simplicia Ini Mayoritas Adalah Wadah Tertutup Baik Dimana Keterangannya Kalau Wadah Wadah Tertutup Baik Harus Melindungi Isi Terhadap Masuknya Bahan Padat Kemudian Mencegah Kehilangan Bahan Selama Penanganan Pengangkutan Penyimpanan Dan Distribusi Oke Itu Wadah Tertutup Baik Sehingga Simplicia Tidak Akan Terjemar Oke Selesai Untuk Materi Kali Ini Kita Sudah Belajar Tentang Abri Volume Untuk Penutup Ada Kuis Kuis Ini Nanti Sebagai Absensi Kalian Tulis Nama Dan Jawaban Dari Kuis Sebagai Absensi Di Kolom Komentar Nah Kuisnya Apa Istilah Lain Dari Fungsi Volume Yang Berperan Sebagai Alat Pengolahan Zat-zat Makanan Apa Istilah Lain Dari Fungsi Volume Yang Berperan Sebagai Alat Pengolahan Zat-zat Makanan Oke Jangan Lupa Kalian Tulis Di Kolom Komentar Nama Dan Jawaban Kuis Sebagai Absensi Kalian Oke Yang Terakhir Sedikit Pesan Dari Ibu Di Masa Pandemi Ini Tetap Jaga Kesehatan Dan Patuhi Protokol Kesehatan Jangan Lupa Yang Pertama Gunakan Masker Dengan Baik Kemudian Cuci Tangan Dengan Menggunakan Sabun Cuci Tangan Dan Ketiga Jangan Lupa Untuk Jaga Jara Oke Semoga Bermanfaat Aku Akhiri Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh